Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Mendengarkan perkataan Raja Dewa Titan Silgrad menjawab Sepupu, jangan khawatir Aku tahu bagaimana melakukannya Saat mereka berbicara Mereka tidak tahu bahwa Raja Dewa Baicheng menduga bahwa Tanyun akan pergi ke kota Dewa Titan Untuk membahas dendam pada Raja Dewa Titan Jadi dia mengambil orang-orangnya untuk kembali ke perbatasan kota militer King Tian Konspirasi Raja Dewa Titan Dan sepupunya pasti akan gagal Waktu berlalu 100 tahun telah berlalu Selama periode ini Tanyun mencari ilusinan tempat rahasia Tetapi tidak menemukan jejak mantan bawahannya Dalam kehampaan yang bergejolak Tanyun yang masih menyamar Mengendarai perahu ke puncak naga melingkar di ujung barat alam Dewa Hongmeng Puncak Panlong Yang dikenal sebagai gunung tertinggi kedua di alam Dewa Hongmeng Adalah yang paling magas lain gunung Hongmeng Gunung itu terjal Seperti naga raksasa yang melingkar Ini adalah puncak dari naga yang melingkar Karena puncak Panlong berada di ujung barat alam Dewa Hongmeng yang tidak berpenghuni Esensi langit dan bumi langka Tetapi Tanyun tahu bahwa ada pemandangan berbeda di gunung Panlong ini Dimana sangat cocok untuk kelangsungan hidup mantan bawahannya Aku harap disini dapat menemukan mantan bawahanku Mata Tanyun berharap dia menyimpan perahu Tangannya perlahan-lahan berputar dari dadanya Dalam lintasan misterius Dan gumpalan ilahi muncul dari kehampaan dipadatkan menjadi totem Begitu Tanyun memikirkannya Totem itu naik ke langit dan menghilang di langit di atas puncak Panlong Tiba-tiba Angin bertiup kencang Dan gerbang surgawi besar dengan ketinggian 1 juta kaki muncul di lautan awan Ketika gerbang besar perlahan terbuka Sebuah suara tua berisi kemarahan tak berujung datang dari gerbang Manusia sialan Aku tidak berharap kamu menemukan tempat persembunyian kami Saat berikutnya Adegan mengejutkan terjadi Kepala naga emas menunjol dari gerbang Itu kepala naga emas dan telah mencapai ukuran raksasa Melihat kepala itu Tanyun tidak memiliki rasa takut sedikitpun di matanya Hanya ada kegembiraan yang tak terkendali Karena dia melihat bahwa naga ini adalah naga emas bercakar 12 Selain itu Tanyun cukup terkesan dengan naga suci ini Yang dulunya adalah bawahan dewa naga emas Apakah kamu adalah komandan besar naga emas? Begitu Tanyun mengucapkan kata-kata ini Pemimpin naga emas besar tertegun sejenak Dan sepasang mata raksasa menunjukkan kebingungan Anak kecil Mengapa kamu mengenali komandan besar ini? Ya tentu saja Tanyun membaikkan tangannya dengan tergesa-gesa Jangan salah paham Aku bukan musuh Komandan besar naga emas tidak tahu harus berpikir apa Sepasang mata naga menunjukkan kesedihan dan kemarahan Sejak tuanku meninggal di masa lalu Ras manusia dari alam dewa hume tidak menjadi saudara kami Karena semua orang yang setia pada tuanku telah mati Mereka semua dihabisi oleh pengkhianat Manusia bicara lah Siapa yang mengirimmu di mana pasukanmu Berapa banyak yang kamu bawa Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jujur Komandan ini ingin kamu mati Menghadapi komandan naga emas yang kejam Tanyun membaikkan tangan kanannya Dan memasang penghalang kadap suara Mata komandan naga emas menunjukkan tatapan sarkastik Manusia sialan Leluhurmu mengkhianati tuanku Setelah hejekan Mata raksasa naga emas memancarkan kilau pemakan manusia Dan dia berkata dengan marah Manusia Seperti sebelumnya Kamu pasti berpura-pura bahwa tuanku sudah kembali Hal itu hanya untuk memancingku Adapun kamu Komandan ini berjanji bahwa kamu akan mati lebih buruk Begitu suara itu jatuh Kepala naga emas menghilang Segera seberkat cahaya kemasan terbang keluar dari gerbang Berubah menjadi seorang laki tua dengan jubah emas dan alis emas Dia muncul di atas kepala Tanyun Pria tua berjubah emas itu menekan telapak tangan kanannya ke arah Tanyun Dan tiba-tiba Pemandangan yang sangat menakutkan terjadi Langit di atas puncak naga melingkar Bayangan cakar naga emas ratus ribu kaki Dengan kehampaan yang menerjang menyelubungi Tanyun Merasakan aura yang memancar dari cakar naga emas Tanyun dapat menyimpulkan Bahwa kekuatan komandan besar naga emas di atas binatang Raja Dewa tingkat 7 Jika dihantam oleh cakar naganya Bahkan jika dia mengeluarkan armor abadi untuk melindungi tubuhnya Kekuatan cakar naga akan menembus ke armor abadi kuno Dan mengenai dirinya sendiri sampai mati Tepat pada saat genting Tanyun buru-buru berteriak Komandan besar naga emas Raja naga emas memberitahuku sebelum dia mati Di masa lalu Kamu serakah dan takut mati Kamu tidak mengikuti dewa naga iblis dan dewa naga emas datang ke benua hukuman surgawi Untuk menyelamatkanku Masih ada beberapa naga emas dan naga iblis yang tidak datang Mengapa hal itu terjadi Begitu kata-kata ini keluar Komandan naga emas mengendalikan bayangan cakar naga Berhenti sejenak dari keampaan Menatap Tanyun dan meraung Manusia sialan Jangan menipuku dengan masa laluku Tanyun berteriak dengan marah Buka matamu dan lihat dengan jelas Tubuh pertempuran Hong Meng Fisik Tanyun tiba-tiba melonjak menjadi 12.000 kaki Dia menatap komandan naga emas Apakah kamu buta Lihat dengan jelas Ini adalah tubuh pertempuran Hong Meng Salah satu dari tubuh tirani Hong Meng Komandan besar naga emas mengguncang tubuh lamanya Dan menatap Tanyun Dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya di matanya yang keru Kamu Apakah kamu benar-benar tuanku Tanyun tidak bisa menekan perasaan sedih dan marah Komandan Jin Long Apakah kamu bodoh Tanah rahasia Panlong Karena ini adalah ruang dan waktu independen Yang aku buka di masa lalu Jadi hanya aku yang bisa membuka gerbang tanah rahasia Melihat tiga Supreme Hanya aku yang dapat dengan mudah membuka pintu tanah rahasia Bahkan jika si Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme datang sendiri Mereka mungkin tidak dapat membukanya Coba otakmu siapa lagi selain aku yang kembali Setelah Tanyun selesai berbicara Seberkah cahaya cemerlang terbang keluar dari alisnya Merubah menjadi dua belas pedang raksasa dari kampaan Ini Komandan besar naga emas tampak terkejut Ini adalah pedang pembante di Wahong Meng Dan sebelas pedang di Wahong Meng Setelah keterkejutan Dia memandang Tanyun Dan dalam sekejap air mata keru menetes Tubuh tua itu bergetar hebat Dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan kegembiraan Komandan naga emas mengepalkan tahan kanannya erat-erat di dadanya Dan berlutut di kaki Tanyun Teriakan lama tiba-tiba terdengar Komandan naga emas memberi hormat pada tuanku Tuan kamu akhirnya kembali Kamu akhirnya kembali Pada saat ini Komandan naga emas menangis Dia menangis serak Dalam tangisannya ada pikiran yang tak ada Habisnya Dalam keterkejutan Kekosongan tubuh Tanyun tiba-tiba menyusut Berubah menjadi ketinggian normal Dan mendukung komandan naga emas Jangan sedih Aku sudah kembali Komandan naga emas membungkuk dan berkata Tuan bukan karena bawahan tidak ingin mengikuti dewa naga emas ke alam bawah Tetapi pada saat itu Bawahan dan komandan naga iblis Dengan 1 juta naga emas dan 800 ribu naga iblis Dikejar oleh Ling Xia Tianjun, San Peng dan Raja Dewa Tertinggi Tanyun mengangguk dan berkata Aku mengerti Untungnya kamu tidak pergi ke benua hukuman surgawi saat itu Jika tidak konsekuensinya tidak terbayangkan Tuan apa yang terjadi? Komandan naga emas dengan hormat berkata Tuan dewa naga emas dan dewa naga iblis Apakah mereka baik-baik saja? Tianjun mengelah nafas Ceritanya panjang Aku akan membicarakannya nanti Izinkan aku bertanya Berapa banyak naga emas yang ada di tanah rahasia panlong? Dan apakah komandan besar naga iblis Juga ada di tanah rahasia panlong? Komandan naga emas berkata Ya Tuan, komandan naga iblis juga ada di sini Baiklah, bawa aku menemui mereka Kata Tanyun Baik Tuan Komandan naga emas dengan hormat membawa Tanyun dan terbang ke gerbang Dan masuk ke tanah rahasia panlong Di tanah padat panlong yang luas Esensi ilahi surga dan bumi sangat kaya Tanyun mengikuti komandan naga emas Dan setelah terbang selama satu jam Dia datang ke pegunungan Pada saat ini Tanyun telah melepaskan teknik penyamaran Dan kembali ke penampilan tampan aslinya Tuan, tunggu sebentar Bawahan akan memberitahu komandan besar naga iblis Serta klen naga emas dan naga iblis Setelah komandan naga emas selesai berbicara Dia mengangkat kepalanya Dan mengeluarkan rawangan panjang yang mengandung kegembiraan Suara itu memakakan telinga Bergema di seluruh tanah padat panlong Detik berikutnya Satu demi satu rawangan naga terdengar dari tanah yang padat Segera Adegan mengejutkan terjadi Ada naga emas bercakar 12 Dan naga iblis bercakar 12 Beberapa naik dari gunung Beberapa dari hutan dan danau Dengan perkasa berlari menuju Tanyun Naga emas dan naga iblis ini Yang terkecil telah mencapai 100 ribu kaki Dan yang terbesar telah melampaui 1 juta kaki Tanyun melihatnya sekilas Langit yang luas ditelan oleh naga emas dan naga iblis Dua klen naga berjumlah jutaan Sesaat kemudian 600 ribu naga emas 12 cakar muncul di tanah di sebelah kiri di depan Tanyun Dan 700 ribu naga iblis 12 cakar muncul di tanah di sebelah kanan Komandan besar naga emas berubah menjadi raksasa 3 juta kaki Membumbung ke langit Dan menggantung di kehampaan Di sampingnya ada naga iblis bercakar 12 Yang panjangnya 3 juta kaki Dan itu adalah komandan besar naga iblis Komandan naga emas Mengapa kamu membiarkan manusia masuk? Komandan naga iblis memandang komandan naga emas dan berkata Juga, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki acara bahagia Yang besar dan memanggil dua klen disini Apa alasannya? Komandan naga emas tersenyum dan berkata Komandan naga iblis Dia adalah tuan kita Hong Ming Supreme Komandan naga iblis itu menjelurkan cakar naganya Dan menjuk ke arah Tanyun di bawah Pupil raksasanya mengungkapkan keraguan Ya, aku telah memverifikasi bahwa dia adalah reinkarnasi dari tuan kita Komandan naga emas sangat bersemangat Segera setelah kata-kata ini keluar 600 ribu naga emas 12 cakar dan 700 ribu naga iblis 12 cakar Benar-benar seperti direbus Dan mereka semua meludahkan kata-kata Apakah benar? Apakah itu benar-benar tuan kita telah kembali? Seharusnya Karena komandan mengatakan itu adalah tuan Maka dia memang tuan kita Di masa lalu Dewa naga emas dan dewa naga iblis Bukankah mereka pergi ke benua hukuman surgawi untuk menyamatkan tuan? Karena tuan sudah kembali Mengapa kita tidak melihat kedua dewa itu? Dengan keraguan yang tertinggal di telinganya Tanyun melayang ke udara dan menggunakan tubuh pertempuran Hong Ming Tanyun menatap naga emas dan naga iblis lalu berkata Pertama-tama Aku tahu kalian meragukan identitasku Juga kalian memiliki terlalu banyak kebingungan Mengapa aku kembali sementara dewa naga emas dan dewa naga iblis tidak kembali? Keraguan ini Aku dapat memberitahu satu demi satu Mendengarkan kata-kata Tanyun Dua ras menjadi diam Dalam satu pemikiran Tanyun mengeluarkan pedang pembante dewa Hong Ming Dan sebelas pedang dewa Hong Ming lainnya Naga dari dua ras masih memiliki ingatan tentang pedang yang digunakan oleh tuan mereka di masa lalu Mereka hampir yakin bahwa manusia di dalam kehampaan adalah tuannya Kemudian Tanyun memadatkan gambar memori masa lalu untuk ditonton oleh dua ras naga Setelah menonton Tubuh tiga juta kaki dari komandan naga iblis gemetar karena kegembiraan Menukit dari kehampaan Meneteskan air mata kegembiraan di tanah dan berteriak keras Bawahan komandan naga iblis bertemu dengan tuanku Segera 700 ribu naga iblis 12 cekar Semuanya merangkak di tanah berkata serempak yang suaranya mengguncang langit Bawahan melihat tuan Komandan naga emas memimpin 600 ribu naga emas bercakar 12 Merangkak di tanah Berteriak dengan penuh semangat dan hormat Tanyun menatap naga dari dua ras itu Dan matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam Dan kata-kata berikutnya membuat naga dari dua ras sangat sedih Dewa naga emas Dewa naga iblis Di masa lalu Keduanya berkorban untuk melindungi benua hukuman surgawi Dan untuk melindungi reinkarnasiku Dua komandan besar naga menangis Aku tahu bahwa kalian sudah lama tidak melihat mereka Aku memiliki gambar memori di sini Kamu dapat melihat mereka Setelah Tanyun mengalah nafas Sebuah gambar memori diringkas Dalam gambar itu Adegan yang dilihat Tanyun di benua hukuman surgawi muncul Dalam gambar Dewa naga iblis sedang merangkak di depan Tanyun Tuan di zaman kuno Ketika kakak laki-lakiku dan aku datang ke benua hukuman surgawi Masih ada beberapa saudara dari klan naga iblis yang tidak mengikuti Mereka pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan Tetapi Xiaomo berjanji bahwa mereka tidak mengenatimu Ketika kamu tiba di alam Dewa di masa depan Selama kamu memberi perintah mereka akan mengikuti sampai mati Melihat ini Komandan besar naga iblis tiba-tiba menangis Mengangkat kepalanya dan berteriak Bahwa Han ini harus mendengarkan ajaranmu dan bersumpah untuk mengikuti Tuan Segera setelah itu 700 ribu naga iblis menatap Raja Dewa naga iblis Dalam gambar memori Dengan air mata di mata mereka Terus menerus menerayakan kata-kata Ikuti Tuan sampai mati Apakah itu klan naga emas atau klan naga iblis Mereka telah menunggu kembalinya pemimpin mereka dari zaman kuno Dan sekarang setelah mereka menerima berita kematian pemimpin mereka Kesedihan di hati mereka dapat dibayangkan Oke guys ceritanya sampai sini dulu Sebelum video berakhir Minmau bilang sungguh membagongkan Jangan lupa like dan supportnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!